Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan Panduan editing dan manipulasi video dengan menggunakan shortcut Bagi anda yang belum mengetahui Shortcut adalah sebuah video editor berbasis open source Tentu saja karena berbasis open source Maka shortcut bisa digunakan oleh siapa saja Tanpa adanya pembatasan dan tanpa adanya watermark Dan tentu saja shortcut itu gratis Bagi anda yang ingin mempelajari bagaimana cara penggunaan shortcut Untuk editing dan manipulasi video Silahkan anda melihat di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Tersedia cukup banyak panduan dasar-dasar penggunaan shortcut Untuk editing dan manipulasi video Sekarang kita akan mempelajari bagaimana membuat transisi blur Dimana kita akan mulai bermain-main dengan menggunakan keyframe dan lain sebagainya Untuk memperkaya pengetahuan kita tentang fitur-fitur yang ada di dalam shortcut Langsung saja kita simak panduannya Dalam shortcut seperti biasa anda bisa kasih nama projectnya Kemudian bisa anda pilih disini Kemudian bisa anda pilih disini ukuran resolusinya Resolusi dari video yang ingin dihasilkan Kemudian klik start Dan kita open file Kita ambil footage yang ingin kita gunakan Oke kemudian kita add video track Di dalam timeline-nya Dan kemudian kita tarik disini Videonya kita putasnya kita tarik dan kita pentokkan ke depan Kemudian selanjutnya kita ambil satu video lagi Kemudian kita tarik juga ke dalam timeline disini Dan kita gabungkan Oke kita preview sebentar untuk melihat hasilnya Oke perpindahannya flat ya Perpindahannya flat Oke kita akan buat dia nanti Ada transisi blur Ketika dia videonya tindah Oke cara buatnya gampang Kita klik di putet satu dulu Putet pertama kita klik Kemudian kita masuk ke view Dan kemudian kita pilih filter Dua kali view dan filter Dan akan keluar seperti ini Kita klik saja tanda plusnya Dan kemudian kita cari yang namanya blur Ketik saja blur Dan kemudian diketik disini Oke kita sudah ketikan blur Dan kita akan menggunakan keyframe Untuk kebutuhan ini Kita akan bermain-main dengan keyframe Kita klik view disini Dan kemudian disini Dan kemudian disini ketik apa Klik keyframe disini ada kan Ketik apa klik dua kali Masuk lagi view dan keyframe Nah seperti ini Dan ini akan masuk ke dalam keyframe Di bagian disini ada keyframe nya Dan disini timeline Kalau diketik Kalau diklik disini Jadi masuk ke timeline Kalau kita klik yang disini Tabnya kita masuk ke keyframe Oke kita main-main dulu Di keyframe Kemudian kita Kisilkan disini Apa kita majukan Sesuai dengan kebutuhan Ini durasi untuk Masuknya blur ya Jadi anda bisa sesuaikan Disini dengan kebutuhan Kalau makin kesini Berarti makin lama blur nya Kalau disini makin cepat Contohnya kita gunakan yang panjang dulu Kemudian kita pentokkan dulu Ke bagian belakang ya Paling akhir Satu pixel disini Ada baca satu pixel Pokoknya satu pixel Contohkan dan kemudian Ini kita isi Misalkan 60 Oke 60 Oke kita tarik saja Biar nyampang ya 60 Dan yang ini juga tarik juga 60 Oke kira-kira seperti itu Kita balik dulu Ke timeline Dan kemudian Kita coba preview Untuk melihat hasilnya Ya mulai blur kan Cuma blur nya jadi lambat Kok karena besar Tadi kita balik ke view frame Karena ini besar Oke untuk mempercepat Jadi kita kecilkan saja blur nya Oke Kita kembali lagi ke timeline Dan kemudian kita coba Untuk melihat hasilnya Disini kita play lagi Oke blur nya jadi lebih cepat Sekarang kita akan masuk Untuk ke buton ini Oke disini kita masuk Ke putage kedua Kita masuk putage kedua Kemudian kita masuk lagi Ke filter ya Ini klik ketik filter Atau bisa dari view Kalau belum keluar Oke kita masuk tanda plus nya Kemudian kita Ketikkan saja blur Blur dan kemudian klik blur Kemudian kita kembali Kedalam keyframe View Keyframes Lagi view Keyframes Nah keyframe nya masuk disini Sama seperti sebelumnya Cuman Kalau sebelumnya kan di belakang Nah sekarang kita main Di depan sini Oke Ini kita majukan Kita buat angle nya Sesuai kasar dengan kebutuhan Dan kemudian selanjutnya Kita gunakan disini Berapa banyak Blur nya yang ingin dipakai Kalau misalnya blur banget Anda bisa pakai kayak gini Dipentokkan Apa dihabiskan Diselesaikan Oke kita balik lagi Ke timeline Dan kemudian Kita preview disini Oke seperti itu Silahkan disesuaikan saja Dengan kebutuhan Untuk Efek blur nya Jadi untuk efek blur nya Ini silahkan disesuaikan Dengan kebutuhan Saya menggunakan Yang 60 saja Banyak sama Sebelumnya Saya gunakan 60 Oke kita balik ke timeline Demikian untuk membuat Blur motion nya Blur transisi nya Nah kalau misalkan Anda mau opening nya Ada blur nya Mau opening disini Ada blur nya Maka ini Anda potong saja Di sini Split Kemudian klik kesini Ke video awal Klik ke video awal Dan kemudian Masuk ke Filter Masuk ke filter Dua kali Kemudian Cari blur Oke cari blur Dan kemudian Selanjutnya Tinggal masuk Kedalam Tadi Keyframe Masuk ke dalam Keyframe Dan ini Tinggal diginiin Saja Dimajukan Sama Seperti sebelumnya Kemudian tinggal Blur nya Anda mau Semana Dan disesuaikan Kemudian kita Masuk ke timeline Dan kita Preview Di bagian awal Ya kan Kalau di bagian awal Blur Kita klik Nah dia Blur Disitu Kira-kira Seperti itu Ini motongnya Tadi kepanjangan Motongnya kepanjangan Harusnya Potongnya sedikit saja Oke Kita coba Disini Kita akarin Dengan Sedikit saja Jadi Oke Balik ke timeline Coba Kita coba Oke Berhasil Seperti itu Nanti silahkan Anda gunakan Kalau di belakang Ini Anda mau Buat Blur Silahkan Anda lakukan Dengan Cara yang Sama Seperti itu Jadi Ini adalah Cara Untuk Melakukan Blur Dengan Menggunakan Shotcut Bisa Anda Gunakan Baik Itu Untuk Transisi Ataupun Untuk Opening Video Demikian Tadi Cara Membuat Transisi Blur Dengan Menggunakan Shotcut Jika Anda Masih Tertarik Untuk Mendalami Cara Penggunaan Shotcut Silahkan Anda Subscribe Kedalam Simple Channel Ini Tekan Tombol Merah Yang Ada Di Bawah Video Ini Dan Setelah Anda Subscribe Jangan Lupa Untuk Mengaktikan Tanda Lonten Bagi Anda Yang Sudah Subscribe Kita Masih Berjumpa Kembali Dengan Video Video Berikutnya Peace